Salah gak sih cari kerja pake orang dalem? Kalau mau cari orang dalem, nyarinya dimana ya? Kita bahas sama-sama di video ini. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang karir, HRD, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau lo baru disini dan lo suka konten-konten gue, lo bisa support channel ini dengan klik subscribe, like, dan juga share konten yang lo suka ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Pernah dengar gak istilah your network is your net worth? Kira-kira artinya besarnya jaringan anda menentukan berapa kayanya anda. potensi bisnis, potensi kerjaan baru, bahkan potensi jodoh juga bisa lebih mudah didapatkan jika kita punya jaringan pertemanan yang luas. Nah, pre-health network ini terkadang jadi hal yang dilematis di dunia kerja karena orang berpikir, boleh gak sih sebenarnya kita cari kerja dengan bantuan orang dalam. Buat teman-teman yang mungkin tidak punya orang dalam, pertanyaannya mungkin beda. Gimana ya cara nyari orang dalam biar gue bisa dapat kerjaan di sana? Nah, pandangan gue pribadi, sebenarnya cari kerja lewat orang dalam itu gak salah. Di banyak perusahaan, bahkan ini jadi praktek yang didukung oleh HRD-nya langsung. Jadi, ketika seorang orang dalam berhasil merekomendasikan kandidat yang bagus ke dalam perusahaan, maka akan ada insentif, kadang-kadang berupa uang loh teman-teman, yang diberikan oleh perusahaan kepada orang dalam tersebut. Ketika seseorang merekomendasikan rekan kerjanya atau temannya yang dia sudah kenal, artinya perusahaan diuntungkan, karena orang dalam tersebut sudah tahu kualitas orang baru ini seperti apa. Jadi, silahkan teman-teman miliki orang dalam sebanyak-banyaknya. Di sini gue mau bagi singkat aja 10 tips untuk teman-teman yang ngerasa susah untuk networking, suka bingung memulai networking dari mana. Mudah-mudahan apa yang gue share di video ini bisa ngebantu teman-teman untuk punya network yang lebih luas. Tips pertama, punya ketertarikan terhadap orang lain. Siapapun orangnya, pasti seneng kalau ada orang yang tertarik sama dia. Jadi, ketika kita sedang berusaha mencoba membuat network baru, lakukan personalisasi. Cek media sosialnya orang tersebut, tanya tentang hobi barunya, mungkin lagi hobi tanaman sekarang, atau anaknya mungkin baru bisa belajar jalan. Jadi, dengan teman-teman melakukan personalisasi, teman-teman menempatkan diri sebagai teman dan orang dekat dari orang tersebut. Kedua, perhatikan personal branding. Mau nggak mau, di jaman digital sekarang, personal branding dunia maya adalah salah satu tempat di mana orang mencari informasi tentang kita sebelum bahkan bertemu dengan kita. Jadi, coba deh googling nama teman-teman sendiri, lihat apa yang muncul. Coba buka halaman Facebook teman-teman, Instagram, LinkedIn, cek di profile teman-teman apa yang muncul. Tweet terakhir teman-teman, apa sih yang suka teman-teman omongin di Twitter? Apa sih yang teman-teman suka tonjolkan di dunia maya? Positivity atau malah hoax atau hate speech? Ketika orang lain berkunjung ke persona kita di dunia maya, mau nggak mau akan timbul persepsi tentang siapa kita. Nah, konten-konten yang kita share akan mempertegas persepsi itu. Jadi, boleh nih, lakukan audit terhadap personal branding teman-teman. Yang ketiga, jangan langsung minta kerjaan. Males kan, direketin orang cuma kalau ada maunya doang. Jadi, kalaupun teman-teman pengen minta kerjaan, jangan minta langsung sama network teman-teman. Coba minta dikenalin, misalkan, sama pihak yang TIC dari job vacancy tersebut. Cara ini mungkin lebih halus. Yang keempat, jadi pendengar yang baik. Kita berpikir kalau orang jago networking pasti jago ngomong. You know what? Terlalu banyak orang yang suka ngomong dan nggak cukup banyak orang yang mau mendengarkan orang lain. Jadi, ketika kita mau mendengarkan, ketika kita menunjukkan interest kita ke orang lain dan orang membuka diri untuk sharing sama kita, itu juga bagian dari networking. Justru dengan kita mendengarkan dan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, bisa juga timbul hubungan yang kuat dari situ. Hubungan mentor dengan mentee-nya. Hubungan guru dengan muridnya. Ingat, kita dikasih kuping dua, mulut satu. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang kelima, lakukan volunteer. Nggak ada orang yang nggak seneng dibantu. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, mungkin banyak mentor-mentor, mungkin banyak manager-manager senior yang struggling dengan teknologi. Mungkin teman-teman bisa menawarkan bantuan buat bos atau seniornya yang kepengen bikin webinar, tapi nggak tahu caranya. Teman-teman volunteer jadi panitianya. Lewat volunteer jadi panitia ini, teman-teman juga bisa nambah koneksi, nambah temen, dan namanya dikenal orang. Nggak ada orang yang nggak mau berteman sama orang yang helpful. Tips berikutnya, manfaatin LinkedIn. Gue juga udah pernah bikin video tentang LinkedIn, gimana gue dapat kerjaan dengan ngirim cold email lewat LinkedIn. Nah, buat yang pengen tahu ceritanya, videonya ada di YouTube card di atas. Tips berikutnya, berbagi ilmu. Teman-teman ketemu artikel atau ketemu berita yang menarik, yang insightful, share, bagikan ke network teman-teman. Dengan teman-teman berbagi, teman-teman jadi punya bahan obrolan. Siapa tahu yang di-share juga tertarik dengan artikel yang teman-teman bagi, dan dari situ bisa jadi ngobrol, siapa tahu ada proyek yang bisa dikerjain bareng dari sana. Tips selanjutnya, ucapkan terima kasih. Ini yang sering kita lupa. Buat orang-orang yang udah pernah mentoring kita, orang-orang yang udah pernah membantu kita, kita harus terus-menerus nunjukin apresiasi kita, nunjukin bahwa kita menghargai hubungan yang kita punya dengan mereka. Gak gampang loh, bangun satu koneksi, lebih susah lagi mempertahankan koneksi yang sudah dibangun. Tunjukin bahwa kalian sangat menghargai dan mengapresiasi hubungan ini dalam kehidupan teman-teman. Tips berikutnya, jangan takut mulai. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak baca, terlalu banyak mengkalkulasi dan bersrategi, akan membuat teman-teman takut dan gak kemana-mana. Ingat, dalam networking outputnya cuma dua, diterima atau ditolak. Kalau diterima ya syukur, kalau ditolak yaudah, gak apa-apa, masih ada banyak orang lain yang teman-teman bisa jadi network. Dan tips yang ke-10, konsisten, jangan cepat ngerah. Networking akan makan waktu, akan bikin capek, akan bikin bete. disinilah kita butuh konsistensi. Dan percaya deh, hubungan yang baik butuh waktu untuk ditumbuhkan. Kalau kita terus bangun hubungan, kalau kita terus berbuat baik, kalau kita terus konsisten, menghargai orang-orang yang di sekitar kita, maka lama-kelamaan, kita pasti akan punya network yang kuat juga. Sekian tips dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lo suka konten-konten gue, lo bisa support channel ini, dengan klik subscribe, dan turn on notification, supaya lo gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya! See ya!